Bismillahirrahmanirrahim Sahabat, medsos media sosial itu seperti pisau bermata dua Bisa untuk kebaikan, bisa untuk keburukan Bahkan media sosial itu bisa menjadi sarana untuk merusak amal kita Ada orang yang menulis di statusnya Alhamdulillah, nikmat sekali tahajud malam ini Apa perlu nikmatnya tahajud ditulis di status? Alhamdulillah, sudah menamatkan Al-Quran dua kali di bulan Ramadan ini Apakah perlu menuliskan status itu? Jangan-jangan ini bisa merusak amal kita Ya ayuhalladzina amanu, hai orang yang beriman La tu betilu sodakotikum bilmani wal azah Jangan kau rusak kebaikanmu itu dengan memamerkannya Jadi, sahabat, jangan sampai amalan yang bagus itu rusak Karena kita memamerkannya di media sosial Kalau media sosial itu digunakan untuk mengajak Sahabat, ada pengajaran